Oke, good Coba diulangi lagi Sekali lagi, saya rekam Suaranya biar lalu Silahkan lagi coba He has not gone to England by plan He has not gone to England by plan He has gone to England by I have had breakfast I have not had breakfast I have I had breakfast Oke, good Jadi itu contoh kalimatnya ya Dalam bentuk positif maupun negatif Coba sekali Ini kan kalian sudah bisa memahami Ini arti rumusnya ya Untuk maksudnya kalimatnya di Coba sekarang kamu Membuat sendiri sekarang Yang gak ada Kamu silahkan buat sendiri Coba Contoh kalimatnya Dalam bahasa Inggris Tentang rumus Dari Present Perfect ini Coba Miss Anna Coba Halo Miss Anna Atau Miss Fitri tadi itu ya Yang bisa bacanya tadi Miss Fitri ya Halo Miss Fitri ya Mis Fitri mis Anna tadi yang Coba sekarang Miss Anna Buat kalimat Contoh kalimat dari Present Perfect Continuous Terserah Nanti kalau salah saya benarkan Contoh dari Kalimat Present Perfect Continuous Seperti contohnya kan Ini sudah contohnya Sudah benar nanti bacaannya juga Nah sekarang saya minta Kamu membuat Kalimat Contoh kalimat Selain ini Dari yang di layar ini Coba Seperti Saya kasih contoh ya Seperti ini I Have spoken English I have not spoken English Have I spoken English Nah itu Contoh kalimat dalam Present Perfect Saya minta Miss Anna Bikin kalimat Seperti Saya Yang Terserah kalian Tadi kan Berbicara Kalau Menuliskan apa Atau Membaca itu apa Coba Saya 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 Have, have, I, flower Masih salah itu Miss Anna Kalau kalimat itu saya mempunyai bunga Betul nggak? Bahasa Indonesia Ya Oke berarti kurang head Miss Anna Jadi I have flower Kurang head tadi Kamu bilangnya cuma I have a flower Oh ya Simple present berarti itu Coba tulangi Ada headnya Headnya bentuk ketiga dari head Head, head, head Head itu bentuk ketiga Oh ya Berarti I have I have head flower I have not Head flower Have I have flower Oke good job Ya bener 100 Pinter Oke Apalagi Miss Fitri Miss Fitri ya itu namanya Adik temennya kamu ya Coba Miss Fitri Miss Fitri Dengar suara saya Halo Temennya Miss Anna Apa di sebelahnya itu ya Iya Iya Pak Coba 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 Suruh dia bicara Tentang Menteri kita hari ini Dia bisa Paham nggak ya Tentang jelasan saya Oh dia bukan Namanya Miss Fitri Fitri itu bukan Eka 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 itu kamu ya Iya Pak Iya Pak Oh iya Kalau Miss Fitri itu siapa Miss Fitri itu Temenmu kan Ini Adik Pak Oh adik Yaudah Sekarang adik kamu Disuruh bilang Tentang Materi kita hari ini Coba Di Di Apa Suruh berkunjapan Coba Traktek Jangan malu-malu dong Ayo coba Salah nanti saya benarkan Gak apa-apa Ayo Miss Fitri Aku malu dia Dia pemalu Pak Kok pemalu dia Sukanya dengerin aja Yaudah Gak apa-apa Yaudah Gak apa-apa Dengerin aja Biar paham Nanti Lama-kelamaan Pasti paham kok Kamu Kalau sering denger Percokaman Karena bahasa itu Pada intinya itu Sering Kalau mau bisa itu Sering denger Dan diucapkan Habitur Atau kebiasaan Jadi kalau kita sering Menggunakannya Nanti kita Terbiasa Dan bisa Untuk Bicara Dengan baik dan benar Oke ya Saya lanjut sama Mr. Ariel Hiddo Monitor Mr. Ariel Hiddo Mr. Ariel Hiddo Mr. Mr. Ariel Hiddo Lagi kemana nih Mungkin lagi masak Pali pak Halo I am here Oke Oke Miss Ariel Hiddo I want to ask you about Our lesson today Because now we are We are We are Talking about Present Perfect Continue So Please make sentence By using Of Perfect Continue Please Time Oke We have studied English Yeah And then We have not Studied English And then Have we Studied English Is Oke 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 Good Misalnya Riddo Coba selain itu Selain tadi Kata Pertiga nya Apa Oke We have And we have Visit My friend Visit Mengunjungi pak Ya Masih Eh Korreksi ya Visited Benda ketiga nya Visited 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 Ya Ya Terus We have Not Visited My Friends And then Russ Have We visited My friend Yes Oke Oke Good Oke Miss Rizzo Good job You are right And Satu persen You are correct When you are Giving The Your word In Passion Okay Jadi Jadi Sudah ngerti Kayaknya ini Miss Anna Sama Miss Miss Rariddo Sama Miss Fitri Pelajaran kita Ridi Sampas Dan Berbeke Continued Ya Oke Biar lebih seru Kita praktek Langsung lagi Tentang Ini Jep Oh Oke Ini Kondisi Tentang Tentang Penggunaan Kalimat Tentang Present Perfect Continuous Coba Repeat After me Miss Anna Dululah Bukan Repeat After me Itu Sirukan saya Ulangi Pelangkai Repeat Up Miss Anna Monitor Jangan gak Miss Anna Iya Oke Jadi Biar lebih cepat Saya Ulangi Terus Kamu Ditaruhkan Miss Anna Iya Pak Oke Siap I Have Studied English I have Studied English Di sana Coba Tirukan I have Studied English Pakai Bentuk ketiga Did Kan Study Studied Studied Bentuk ketiganya Study Itu Studied Jadi Pada Tambahan ED Itu Untuk ketiganya Pertiga I Studied English I Studied English I Have Studied I Have Studied English I Have Studied English Oke Good I Have Not Studied English I Have Not Studied English I I Studied English Have I Studied English Bentuk Interrogative Negatif Negatif Interrogative Jadi ini juga sering digunakan Tinggal ngasih aja Have Not I Studied English Have Not Studied English Atau disingkat Heaven I Studied English Heaven Not Studied English Yes Ya Segitu ya Oke Good Miss Fitri Coba Kalau malu-malu Coba Tirukan Suara saya Miss Fitri Saya ingin Dengan Suaranya Coba Miss Fitri Karena Biar Cepat Bisa Miss Fitri Malu Masa malu Nggak apa-apa Nanti saya benarkan Biar cepat bisa Sampai Iya Cuma Niruin aja Ini Dari Ini Kayak Kopi Pes gitu Masih Belum Mau Dia Masih Malu Oke Ini Sudah 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 Oke Coba Miss Fitri Coba Tirukan Suara saya Biar Saya Bantu Biar Kamu Tambah Pede Atau Percaya Diri Dalam Bahasa Inggris Banyak Kamu Jangan Malu Untuk Belajar Salah Nanti Saya Benarkan Nggak Apa-apa Oke Tirukan Suara saya Repeat after me Oke Tadi Tadi kan Study Jadi Belajar Kalau Sekarang Berbicara Atau Speak Spoken Jadi Seperti ini Contohnya I have Spoken Inglis I have Spoken Inglis Have I Spoken Inglis Heaven I Spoken Inglis Coba Sekarang Miss Fitri Tirukan Suara saya I have Spoken Inglis Your turn Miss Fitri I have Inglis I have Spoken Inglis Inglis Bener Betul Betul Mulai lagi Juga Yang pede Yang percaya diri Mulai lagi Coba I have Spoken Inglis I Spoken Inglis Oke Bener 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 I have Spoken Inglis Coba I have I have Spoken I have I have Spoken Inglis I have Good Bentuk Negatif I have Not Spoken Inglis Coba I have Not Spoken Inglis Oke Good Bentuk Introgatif Atau kalimat Tanya Apakah I Inglis I Have I Have I I Spoken Inglis Spoken Inglis Have I I Gila Sudah 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 Lupa, besok kasih berikan ya Iya, Pak Nanti kita akan Menembaikan Atau speaking Biar Kalian cepat bisa Terima kasih, Pak Ya, Miss Fitri itu Kuriah atau masih SMA ya Itu masih SMA, Pak Oh, SMA Nah, kalau SMA itu dia butuh grammar Atau bahasa Tapi kalau Pengguna di dunia Kerja itu kalian sebenarnya gak perlu grammar Itu gak apa-apa, grammar itu digunakan Untuk kalian itu umumnya Mau kuliah kolor jenis Luar negeri, pakai AIL Itu ya programnya Pasti itu AIL itu dibutuhkan Writing ya, menulis Or speaking Sama listening Dalam bahasa Inggris itu harus benar Karena mau kolor negeri Atau menarikan Ambil S2 S2 di luar negeri Atau Menamar pakai negeri Biasanya sekarang itu pakai TOEFL Iya, dia pakai TOEFL, Pak Iya Nanti kita lanjut Kalau udah bisa Kita akan juga akan Merkir tentang TOEFL ya Tadi kita belajar dari desa dulu Kalau udah bisa Nanti kita berpaham Berarti makan kita Satu S2 S2 dulu Biasanya Atau kalau kita melangkah ke atas Tandanya Pake satu Pake dua S3 S5 Itu ya Biar kita Pelatih Biar bisa Ini S3 Ya, Pak Terima kasih Oke, ada pertanyaan gak? Coba Oke, ada pertanyaan gak? Untuk kali ini Teman kali ini Sama Miss Fitri Ada pertanyaan gak? Belum ada sih, Pak Untuk kali ini Paham ya Semua ya Insya Allah Oke Oke Kalau gitu Let's close our Study this morning By saying Alhamdulillah together Alhamdulillah Rubin Alamin And The last I say Keep And Stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Pak Oke You are welcome Miss Anna Miss Fitri And Miss Arthur Arido Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.